Berusaha menghindari kecelakaan akibat bes ugal-ugalan, sebuah mobil pickup masuk ke sawah hingga terbalik di Jalan Nasional Sogan, Watas, Kulon, Progo. Beruntung pengemudi hanya menderita luka ringan dan dirawat di rumah sakit. Petugas kepolisian dibantu relawan berusaha mengevakuasi satu unit mobil bak terbuka yang masuk ke area persawahan di desa Sogan, Kapanewon, Watas, Kulon, Progo, Yogyakarta. Kendaraan naas ini terguling saat berusaha menghindari kecelakaan di lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat mobil pickup bernomor polisi AB8064FC melaju di Jalan Nasional 3 dari arah timur ke barat. Di saat bersamaan melaju dari arah berlawanan bus Sugeng Rahayu yang berusaha mendahului kendaraan lain. Berusaha menghindari kecelakaan, mobil bak terbuka yang dikemudikan suroso warga pengasih ini terpaksa banting setir ke kiri hingga terguling dan terbalik di area persawahan. Dari arah barat, kecepatan tinggi, kecepatan tinggi, kecepatan tinggi, kecepatan tinggi. Kalau tadi bisnya dari arah mana? Dari arah melaju kencang. Beruntung akibat insiden ini, pengemudi hanya mengalami luka ringan. Sementara pasca kecelakaan, bus justru melarikan diri ke arah Yogyakarta. Saat ini dapat kami informasikan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Nasional 3, tempatnya di depan, BPU, Sogan. Kedaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan pickup yang melaju dari arah timur ke arah barat. Dari arah berlawanan terdapat bus yang melintas, yang melambung, melewati batas, sehingga kendaraan roda 4 atau pickup berusaha minggi ke kiri. Namun karena jalan yang sempit dan tidak ada ruang, membanting ke kiri dan kemudian masuk ke area persawahan. Pasca kejadian, pengemudi mobil pickup langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu polisi telah melakukan penyekatan dan menahan pengemudi bus Sugeng Rahayu yang mengemudi ugal-ugalan hingga menyebabkan kecelakaan ini. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!